Halo Sobat BP Sosok Alwi Farhan jadi rame dibicarakan badminton lovers dunia belakangan ini. Selain karena skillnya yang diatas rata-rata, Alwi Farhan juga dikenal dengan tingkah nakal dan konyol saat mempecundangi lawan-lawannya. Nah, di video kali ini Andin udah ngerangkum spesial buat kalian deretan aksi tengil Alwi Farhan melawan Tunggal Putra India. Sebagai pembuka, Yukita intip aksi Alwi di quarterfinal Badminton Asia Junior Championships 2023 ketika bertemu wakil India Ayu Sethi. Drama bermula ketika laga memasuki poin 18-18 game pertama. Di momen ini secara mengejutkan, Wasit memberi poin pada India karena menilai pemain 18 tahun ini melakukan touch. Padahal menurut Alwi sendiri, Kok sama sekali tak menyentuh badannya. Makanya, karena tak terima, Alwi langsung protes keras meski akhirnya tak digubris Wasit. Hebatnya, momen ini tak mengganggu fokus Alwi yang tertinggal 1 poin. Torehan 3 poin beruntun yang ia cetak, membalikan keadaan dan sekaligus mengunci kemenangan. Dan disinilah, Alwi seakan membalas perlakuan Wasit dengan selebrasi tengil mengangkat kedua tangan di telinga yang seakan meminta penonton lebih ribut lagi. Kalau tadi ada aksi Alwi melawan Wasit, Sekarang ada duel tengil Alwi melawan wakil India Satis Kumar di quarterfinal Indonesia International Challenge 2023. Salah India sendiri, yang duluan terus memprovokasi Alwi saat sukses mengunci game pertama, hingga pertengahan game kedua. Tak ingin terus-terusan ditekan mental, Alwi yang mulai emosi, akhirnya memberi balasan lewat teriakan keras yang dilanjutkan dengan aksi tengil kipas-kipas raket. Bahkan saat sukses mengunci game kedua, Alwi langsung melakukan selebrasi untuk meluapkan emosinya. India yang kena mental akhirnya tak mampu lagi berkutik di game ketiga. Ia tertinggal jauh, hingga akhirnya Alwi sukses mengunci kemenangan. Dan sebagai penutup dan yang paling memorable adalah tingkat tengil Alwi di semifinal Lithuanian International Challenge 2022. Wakil India yang jadi korban kali ini adalah Kiran Kumar Mekala. Kiran yang kelelahan menjalani rally panjang di awal game ketiga, akhirnya harus lemas di depan net pas kareli berakhir. Dan gokilnya, secara tak terduga, Alwi langsung berlari-lari kecil di hadapan lawannya ini. Terima kasih telah menonton!